Halo selamat sore, balik lagi teman-teman ayo bisa pada masuk lagi semuanya sebentar aku akan coba invite ulang ke Ayunya semoga kali ini si sambungannya lebih lancar ya gitu ditunggu sebentar ditunggu ya oke semoga kali ini lebih lancar dan lebih tersambungnya lebih mudah juga oke kita masih nunggu wah udah banyak itu yang dadah-dadah bisa ini kali ya absen-absen dari negara mana aja halo halo sementara kita nunggu Kak Ayu ya buat teman-teman para mama-mama yang mau ikut mamapreneur conference itu bisa daftar langsung ke mamapreneur.id tuh dan juga oke wah ini banyak cowoknya tapi ya ya suruh gak apa-apa salam dari Ternate halo halo juga kita masih nunggu ya masih belum tersambung dengan Kak Ayu oke kayaknya masih ada masalah jaringan kita tunggu lagi ya hai Cisasa oke nah itu dia halo nah ini kali ini kayaknya lebih cerah ini set dadakan nih aku biasa live disitu gak pernah ada masalah soalnya eh gimana sih ini aku salah pencet ya enggak enggak bener kok halo halo loh tapi kok jadi terini sebentar iya di aku masih invite-an untuk live gitu sebentar sebentar iya sih sebentar gambarnya masih freezing halo 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 bentar nampaknya memang ada masalah jaringan sebentar ya halo halo nah halo kayaknya ini lebih aman tapi yang bakang aku dapur lebih nyambung sama temanya oke mungkin oke tadi kan kayaknya udah kenalan ya di part 1 itu udah cerita Ayu Prati itu siapa dulu kemudian kenapa dia akhirnya bikin AP Kitchen dan akhirnya endingnya itu karena kemarin PSBB kayaknya the rising of frozen food nyambung sekarang gimana ya kalau yang restoran-restoran besar kan pasti mereka tanya untuk dihidangin di rumah akhirnya mereka bikin projek semua kan ya oke nah paling paling nyambung sama tema kita hari ini sebetulnya dari Ayu ini ada 8 poin sih sebetulnya trik-triknya gimana sih caranya berdasarkan pengalaman pribadi lah ya tentunya buat apa yang mau di sharing juga nah monggo 1-3 dulu kali ya biar penasaran silahkan ini Cik gitu aku udah disuruh ngomong untuk materi yang kayak gini ya Allah semoga berbeda jadi yang pertama-tama ini kan judulnya trik gitu ya Cik ya trik yang pertama trik yang pertama itu be trusted jadi menurut aku yang paling utama itu adalah kita harus jadi orang yang terpercaya gitu dan aku juga belajar karena kan emang aku buka AP Kitchen itu kan salah satu bentuk perjalanan hijrahku gitu jadi aku pengen Allah yang berdagang dan kita sendiri kalau misalnya umat Islam belajar tentang sejarah Rasul itu Rasul adalah seorang pedagang dan beliau adalah pedagang yang kenal sebagai orang yang jujur dan amanah dan lain-lain lah gitu jadi trusted lah gitu jadi kalau menurut aku yang pertama itu kita harus menjadi orang yang reliable gitu jadi kita bisa diandelin kita trusted, kita jujur kalau misalnya ada barang bagus kita bilang bagus kalau ada barang catat kita bilang cacat jadi benar-benar orang yang benar-benar terpercaya sehingga nanti ketika jualan baik orang yang kenal maupun yang nggak kenal melihat kita punya sifat yang otomatis kita ngebangun jadi trustnya mereka gitu dan apa namanya itu ibaratnya sama aja kalau menurut aku kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri gitu jadi nggak hanya kita usaha di bidang makanan mungkin nanti ketika kita usaha yang lain ataupun kita bergerak di bidang yang lain kalau kita sesuai tetap dengan kriteria dan karakter kita yang bagus itu juga pasti orang akan bisa nilai gitu itu menurut aku yang pertama karena penting banget nih kita harus apalagi kalau bisnis menurut aku kita benar-benar harus jadi orang komit terus disiplin terus disiplin terus jangan lupa juga harus selalu nambah ilmu belajar terus jangan pernah mau sok tau gitu kayak ah gampang lah bisa lah gitu kayak gitu-gitu enggak sih karena benar-benar kita harus perhatiin diri kita sendiri karena apalagi usaha dari rumahan terus mama-mama nih gitu itu kan pasti kalau perempuan itu kan kayaknya harus jadi harus mulai dari diri sendiri dulu sih jadi itu pertama aku penting banget dari diri kitanya sendiri itu itu yang pertama ya trik yang pertama udah gitu pilih produk yang sudah tervalidasi jadi maksudnya tervalidasi tuh disini adalah kayak kita kalau jualan itu sebenarnya kan selera orang banyak ya dan macem-macem gitu kalau aku disini mainnya pertama dimsum karena menurut aku itu produknya pertama aku suka dan yang kedua aku yakin juga banyak yang suka gitu jadi kadang-kadang ada orang yang mungkin sukanya aneh-aneh gitu kayak ada roti apa ya waktu itu ya aku pernah makan enak gitu menurut aku cuman rotinya itu namanya aja susah gitu karena dari Prancis terus kayak kalau mau dijual kayak capek gak sih kayak mesti jelasin lagi nih produknya apa terus yang penting kalau dalam bisnis makanan tuh menurut aku gimana karena caranya supaya orang bisa pertama nyoba dulu produk kita gitu jadi kalau misalnya produknya udah terjebut kayak misalnya ayam-ayam goreng gitu kan orang udah tahu kan kira-kira rasanya ayam goreng gimana gitu jadi gak perlu capek-capek untuk jelasin loh barangnya ini 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 karena itu bisa jadi bumerang juga kalau kita mau ah gapapa jualan produk A misalnya karena belum ada yang jualan ya tapi nanti silahkan rasakan sendiri jelasinnya capek jadi itu penting banget menurut aku sih gitu jadi kita jualan produk-produk yang emang banyak orang yang akan suka nih karena kan selera selera lidah orang Indonesia ya kadang-kadang juga kalau makanannya terlalu juga kadang-kadang orang Indonesia kan sukanya mungkin yang asin-asin yang manis yang apa gitu ntar kalau gak cocok kitanya juga akan susah untuk ngejual produknya dan selain itu karena produknya ini kan kita lagi bicara tentang frozen food ya kita harus juga mikirin kemasannya dari produknya itu sendiri karena kalau kemasan frozen food itu agak berbeda dengan produk-produk yang udah jadi karena kalau bisa hikiannya diperhatikan terus apa namanya dibuat kemasannya sebagus mungkin pokoknya yang kira-kira seperti itulah lebih diperhatikan lagi gitu apalagi masalah hikiannya sekarang kan lagi bener-bener diperhatikan banget nah itu trik yang kedua yang ketiga itu udah mulai masuk ke setelah nentuin produknya kita mulai jualan tuh nah kalau menurut aku jualan itu yang paling efektif itu jualan langsung dari lingkungan terdekat kita karena mungkin kayak aku dulu kan aku basicnya emang bukan di emang gak pernah jualan gitu dari jaman sekolah juga gak ada bakat jualan-jualan gitu setiap mau jualan kayaknya gagal mulu gitu yang paling enak tuh pertama-tama memang kita jualan tuh dari yang deket-deket dulu gitu kayak aku sendiri waktu pertama-tama yang beli ya temen-temen sendiri mamahnya temen terus pokoknya temen-temen deket lah apalagi karena itu nyatuh banget ke poin yang pertama lagi tadi karena kalau temen-temen kan udah tahu siapa kita dia pasti juga udah percaya kan oh dia kalau jual juga maksudnya dia akan tahu kredibilitas oh dia gak akan macem-macem nih atau apa karena kan it's about trust gitu jadi kalau temen-temen sendiri pasti lebih gampang lah ibaratnya ngejualnya gitu dan gak malu juga kayak nawarin eh gue jualan ini loh sekarang beli doang kalau ke orang lainnya gak mungkin kan ngomong kayak gitu pasti ada rasa sungkannya juga gitu jadi kalau temen-temen sendiri itu apa namanya biasanya malah lebih enak dan mereka kalau langganan bisa langsung belinya lebih banyak gitu jadi itu lebih oke banget dan kalau aku selain jualan ke temen-temen deket temen-temen deket aku juga ada beberapa yang udah jadi ibu rumah tangga nih pas banget kan mompreneur gitu mereka katanya ya doang aku ikut bantuin jualin gitu jadi kan udah mulai bisa tuh bangun reseller-reseller kecil gitu itu dari temen-temen sendiri karena aku sendiri memang kalau ada resellernya resellernya memang temen-temen aku sendiri karena aku gak mau ngambil resiko gitu kalau ngambil reseller yang aku gak kenal gitu karena aku pengennya masih tetap bisa kontrol aku jualan ke siapa jadi aku bener-bener perhatiin gitu kayak produknya aman terus orang yang juga terpercaya gitu jadi kalau kata temen-temen aku aku ketua pemberdayaan wanita ibu rumah tangga karena kata mereka daripada nonton berakor mendingan aku ikutan bantuin jualin produk kamu gitu jadi kayak dari situ juga menurut aku udah oke banget apalagi kalau misalnya mama-mama kan kadang-kadang pasti urusannya banyak kan ngantar anak sekolah apa segala macem tapi menurut aku jadi aku ngeliat temen-temen aku yang udah berumah tangga dan beneran udah jadi ibu itu malah jadi kegiatan yang menyenangkan buat mereka mereka tuh malah lebih seneng kayak iya iya jadi seru gitu karena misalnya nganterin anak sekolah bisa sambil nganterin barang terus bisa ketemu ngobrolinnya ada yang diobrolinnya yang lebih berfaedah lah daripada cuma ngegosip atau ngomongin apalah gitu jadi itu lebih oke banget sih kalau menurut aku gitu udah tiga kak? udah tiga? udah tiga? oke paling aku coba rekat dulu aja ya buat temen-temen nih jadi biar nyatetnya lebih apa namanya nyatetnya lebih lengkap lagi aku coba ulangin ya gitu yang pertama itu adalah harus be trusted yaitu harus jadi diri sendiri kali ya harus tahu kamu siapa yang jualan siapa jadi jangan entah siapa gitu yang jualan jadi kita cuma bersembunyi di balik brand yang kita ciptakan gitu jadi yang pertama ya be trusted aja harus jadi diri sendiri gitu kan jadi bisnis juga harus punya niat yang baik gak bikin rugi orang lain dan harus mau investasi ke diri sendiri harus banyak belajar sama sabar lah ya gitu jadi jadi diri sendiri itu jadi positioning yang pertama itu harus trusted, harus bisa dipercaya kemudian yang kedua adalah produknya itu harus tervalidasi jadi intinya kita harus milih produk-produk yang umum gitu unik boleh tapi mungkin harus yang mudah diedukasi ke orang gitu jadi jangan sampai tadi contohnya kan ada roti Perancis yang namanya pun apa gak inget gitu ya jadi kalau mau tetap di bisnisin sebetulnya possible-possible aja tapi mungkin harus memilih nama produknya yang lebih mudah untuk dipahami ya misalnya kayak roti goreng kek atau misalnya apa ya kayak kemarin kan roti panggang kek kayak roti siram kek jadi yang lebih mudah dipahami orang gitu jadi jangan yang apa gitu yang namanya Mason Locke Rancok gitu loh apalah gue ngarang gitu kan gitu karena kalau produk sudah tervalidasi sudah pasti lebih mudah ya lebih mudah untuk didengar sama orang dan lebih mudah untuk dipahami sehingga orang lebih mudah ya kenapa aku ada tamu ternyata sebenarnya yaudah 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 gak apa-apa 5 menit 5 menit aku sambil ngulangin ya gitu jadi yang produk tervalidasi tadi yang sudah umum tidak perlu diedukasi kembali kemudian yang poin kedua dari produk yang sudah tervalidasi ini itu adalah di sisi packagingnya kenapa karena kalau misalnya kita bicara frozen food sisi packaging ini menjadi sangat penting sekali karena dia bukan hanya representatif dari produk frozen itu sendiri tapi yang pasti harus memiliki fungsi yang melindungi si produknya dan menarik karena kalau frozen food itu kan sebetulnya dia mengemasnya itu juga pastinya harus lebih apa ya lebih tertutup lebih terjamin lah ya gitu dibanding produk-produk yang gak frozen kemudian yang ketiga itu adalah mulai jualan dari lingkaran terdekat dulu jadi kalau tadi contohnya Kak Ayu mah dia masterin dari orang terdekat dulu kenapa karena kan lebih enaknya kalau kita ngomong ke teman sendiri eh gue sekarang jualan ini nih bantuin beli dong gitu kan atau misalnya ke mama-mama teman-temannya gitu atau mungkin ke teman-teman yang sama-sama arisan mungkin gitu jadi lebih mudah lah untuk bicara kalau misalnya ke lingkaran terdekat dulu kemudian yang poin soal jualan itu tadi juga mulailah kita punya reseller kecil-kecilan tadi ya jadi dari teman-teman yang mungkin sudah jadi mama-mama yang setiap hari nganter anak ke sekolah lebih mudah juga gitu ya untuk ngobrol-ngobrol dan lebih asik daripada cuma ngurusin anak atau ngegosip doang oke itu betul tadi? betul-betul-betul oke sekarang sekarang kita tadi kan udah 1,2,3 ya kan nanti ada 8 nih ya udah 1,2,3 sekarang kita 4,5,6 deh silahkan ayo ya jadi ini masih masuk tentunya trik pemasarkan yang keempat itu kita setelah tadi pertama kan setelah kita jualan ke teman-teman terdekat itu kan termasuk offline ya jadi sekarang kita beralih ke online nih karena kan ini sekarang di era dimana kayak bener-bener kita harus mau nggak mau bisa nggak bisa harus bisa sih jadi harus tahu yang namanya perkembangan yang ada di dunia online gitu apalagi kadang-kadang juga ada juga kan teman yang bilang kayak ah lo enak lo kan artis punya banyak kenalan punya ini segala macem jadi kayak ada beberapa orang tuh kalau misalnya mau mulai bisnis tuh kayaknya bawaannya berat gitu kayak aku nggak punya teman, aku nggak bisa jualan aku nggak gini kayak banyak aja gitu alesannya gitu karena sebenernya menurutku justru sekarang karena online itu malah kayak memudahkan banget gitu kan kita tinggal foto-foto terus kita kirim ke online terus kita bisa mulai jualan gitu tapi memang kalau menurut aku dari pengalaman pribadi sih memang jualan ke teman tuh udah lebih efektif deh pasti itu harus dicoba banget langsung ke teman sendiri gitu kalau ke online itu biasanya nih ya kalau misalnya untuk pertama-tama kan memang kadang-kadang kalau mamah-mamah nih kan teribet kayak angkutnya aduh gue sibuk ngurusin anak gue udah nggak sempat megang handphone gitu kan tapi menurut aku tetap kita harus bikin yang namanya online karena misalnya orang ngeliat produk kita gitu misalnya ada teman ngasih ke kita barang gitu terus kan kita lihat kan ada brandnya tuh ada instagramnya apanya segala macem kadang-kadang kan kalau yang zaman dulu kan cuma dikasih nomor telefonnya doang kan kita kan kayak kalau mau beli lagi iya kalau misalnya kita tahu itu yang jual siapa kalau nggak tahu siapa kan kita harus cari di online kalau sekarang kan gitu kita bisa instagramnya apa menurut aku penting banget kita di sisi onlinenya tuh dimaksimalin karena itu kayak apa ya kayak katalog kita aja sih gitu ketika orang mau ngeliat tentang produk kita dan brand kita dia tinggal langsung buka gitu kalau dulu mungkin pakai website sekarang menurut aku sih instagram aja cukup sih kayaknya karena lebih apa ya lebih gampang aja gitu untuk dilihat kalau website kan kayaknya lebih berat gitu kayak mesti nulis deskripsi apalah segala macem jadi untuk pertama-tama online dan kalau misalnya mau jualannya dari akun pribadi sih nggak apa-apa menurut aku cuman tapi kalau misalnya ada temen yang jual tapi temennya temen gitu kalau dia nggak punya akun jualan itu kayak agak sukan gitu kalau mau ngechat kayak kok gue stalker banget ya kalau dia jualan gitu terus mau beli gitu jadi menurut aku sih baiknya kita punya akun sendiri gitu untuk dijual untuk akun jualan sama akun pribadi karena aku tahu sih pasti kalau ibu-ibu tuh kayak ah udah ribet deh pasti bawahnya udah gitu dulu tuh maka aku bilang itu tadi balik lagi ke poin yang nomor satu pokoknya dari diri sendiri tuh harus disiplin gitu kayak kalau mau jualan ya beneran jangan setengah-setengah karena kalau menurut aku kalau setengah-setengah tuh nggak akan dapet apa-apa sih jadi harus mau diniatin gitu punya akun Instagram sendiri gitu terus kan kayak sekarang ke era ini udah mungkin lari ke TikTok lah ke apalah gitu kan jadi menurut aku sih pertama-tama kita kalau the trend boleh tapi harus sampai di diri kita gitu kalau aku pribadi aku sudah punya TikTok tentu saja walaupun memang sekarang itu trendnya disitu aku tahu banget gitu cuman ya aku karena dilihat juga kan target market apa terus mau jualannya apa terus kayak kamu mau bisnisnya sebesar apa gitu jadi kalau aku memang target market ibu-ibu gitu terus ada lingkungan di sekitar-sekitar aku segmennya tuh nggak main disitu gitu aku lebih efektif memang dari mulut-mulut dan temen-temen anggot-enggang ibu-ibu pengajian gitu ibu-ibu arisan terus sekolah gitu jadi banyak lagi sih kalau online tetap harus punya terus bisa follow the trend tapi juga harus tetap diingat gitu kayak kita tuh ya itu balik lagi brand identity-nya tuh apa gitu yang mau dikelatiin tuh di sisi mana itu kita sendiri sih yang tahu dan kita sebagai yang urus pasti kita tahu langkah mana yang terbaik gitu tapi kalau mau coba-coba nggak ada ngepalah karena menurut aku usaha dari rumah tuh yang paling enak sih kalau mau coba-coba bisa aja coba-coba terus sekarang banget juga emang coba-coba sih nggak cuma bisa dengerin teori doang gitu itu yang keempat sekarang kelima kelima nah yang kelima karena tadi udah ngomong online nah yang kelima itu adalah visual is the key jadi kebanyakan orang-orang itu ibu-ibu biasanya kalau foto nasal kebetulan memang karena aku mungkin backgroundnya di bidang entertainment aku sangat suka yang bagus-bagus gitu kan suka yang bagus-bagus kayak tadi kan kayak kak tapi gelap nih kak gimana nih gitu jadi karena biasa dengan standar ngeliat memang kualitasnya baik gitu jadi itu harus diperhatikan sih karena walaupun kita usaha dari rumah ya tolonglah fotonya juga dibuat yang agak lebih manis nggak usah nggak usah dari pakai teknologi yang canggih-canggih kamera kamera nggak usah kamera profesional gitu nggak usah handphone aja bisa tapi diperhatiin gitu kayak misalnya lagi di dapur tapi ya dibersihin dulu gitu jangan kotor terus kayak foto kalau bisa jangan blur biasanya kan ibu-ibu kan kayaknya udah yang penting posting aja lah foto blur nggak apa-apa gitu kan itu harus diperhatiin gitu terus kayak apa namanya ada juga yang memang mungkin serius terus bikin fotonya estetik banget kalau menurut aku kalau jualan makanan itu aku nggak tahu ya ini aku ya nggak tahu kalau orang lain kalau aku lebih suka foto yang makanya kelihatannya enak daripada yang kelihatannya estetik gitu karena kan ada beberapa orang yang emang seneng fotonya tuh yang estetik banget gitu loh yang yang ya yang oke banget gitu cuman menurut aku aku sih dari aku pribadi aku lebih suka ngeliat foto makanan yang emang kelihatannya makanan yang enak yang bikin kayak wah ini enak banget nih walaupun berantakan misalnya ada cabai-cabai dimana gitu kalau jualan bakso kan atau apa gitu menurut aku itu lebih lebih menghiurkan sih gitu karena aku tukang makan kali ya jadi aku kalau nggak ada makan wah gitu kayak ini enak aku harus coba gitu daripada yang estetik yang cantik gitu yang kayak dicangkir apa yang kayak gitu-gitu aku sih lebih prefer tapi ya itu balik lagi karena ini dari rumah ya coba aja semua karena kita nggak pernah tahu kan yang mana yang apa trik mana yang berhasil gitu jadi dicoba aja mau yang estetik-estetik kan boleh terus mau yang apa namanya yang berantakan juga boleh tapi berantakannya berantakan diatur ya jangan berantakan beneran itu nanti pusing gitu kalau bisa kualitasnya memang yang bagus juga fotonya gitu jadi kita bener-bener ngeliatnya enak gitu jangan yang blur atau tiba-tiba miring ke kanan ke kiri atau gimana tolong disesuaikan gitu pasti tahu lah yang bagus tuh standarnya kayak gimana gitu terus trik yang selanjutnya yang ke-6 itu harus berani berantakan jadi kadang-kadang apa namanya orang berpikiran kayak ah aku kan usahanya masih kecil kayak belum ada modal lah untuk iklan masih ke gini-gini aja ya itu juga mungkin penyebabnya kenapa gini-gini aja karena mungkin gak iklan gitu karena kan kadang-kadang kan ngeliatnya kayak ngeluarin budget berapa misalnya kayak 1 juta gitu untuk usaha rumahan itu kayak aduh ini berat banget ya mendingan gue geliin modal lagi atau gimana gitu tapi menurut aku kita harus punya berani untuk iklan ada budget untuk iklan karena itu kita punya produk sebagus apapun tapi kalau misalnya gak ada yang tahu kan juga percuma ya gitu jadi kita harus ya ada-adain lah budget untuk iklan gitu maksudnya gak harus sering-sering banget tapi ya kalau bisa sih yang rutin gitu sedikit tapi rutin gak apa-apa gitu daripada gak sama sekali jadi kita benar-benar berani untuk iklan terus kalau misalnya ada budget untuk pakai influencer juga bagus gitu tapi balik lagi itu juga harus hati-hati karena kita harus lihat apakah influencer-nya benar-benar sesuai sama target market kita apakah apa namanya pokoknya harus banyak-banyak dicek dan memang itu harus explore sendiri sih itu dengan berjalannya waktu pasti pasti nanti akan ketemu juga lah ininya apa namanya kunciannya gitu jadi kalau menurut aku iklan juga harus berani sih jadi jangan takut-takut lah gitu harus sediain budget lah gitu oke paling aku coba ini aku coba rekap lagi ya berarti yang poin keempat lima sama enam itu adalah yang keempat itu adalah karena tadi yang ketiga udah ngomongin jualan dari lingkaran terdekat artinya juga cukup offline ya jadi bikin reseller dan lain-lain itu kan offline nah ini kita bicara yang keempat itu adalah maksimalkan channel online jadi zaman gini kayaknya semua orang udah pada masuknya di online apalagi kalau bisnisnya frozen food dan rumahan kali ya gitu jadi harus ada juga apa ya kita harus garap juga wilayah online lah gitu jadi manfaatkan semua sosmed yang ada mulai dari sosmed yang sudah dikuasai misalnya kayak instagram pribadi mungkin atau facebook pribadi atau apapun itulah pokoknya yang punya pribadi tapi kedepannya tetap harus dipisahkan nih antara IG pribadi sama IG brand gitu kenapa kenapa harus ada brand gitu kan karena mau tidak mau orang itu juga tetap akan mencari si IG brandnya gitu apalagi kalau untuk pemesanan berulang mungkin atau konsumen yang kita gak kenal secara personal mereka pasti akan cari IG brandnya karena kalau misalnya nge-chattingnya ke personal kayaknya gak enak ya nyuruh-nyuruh ayu gitu yuk barang gue kapan yuk kan gak enak tuh yuk barang gue gimana yuk gitu kan itu yang keempat kemudian yang kelima itu karena kita ngomongin online jadi visual itu adalah salah satu kunci penting untuk untuk diperhatikan ya karena kalau kita bicara online itu kan artinya setiap orang hanya bisa melihat lewat visual aja gitu lewat foto atau video lah di online gitu jadi yang harus diperhatikan juga jadi walaupun kalau kita mau bisnis lah intinya ya kalau kita mau bisnis itu tetap harus diperhatikan kalau karena kita jualan lewat online artinya visual itu harus kita perhatikan dengan ekstra apa ya ekstra perhatian kali ya karena jangan sampai produk yang kita produknya tuh sebenarnya menarik dan enak kalau misalnya di di live gitu loh maksudnya kalau ada depan mata sih enak tapi karena yang motretnya gak ada cahaya jadinya item jadinya item gelap terus jadi gak kelihatan shiny shiny-nya mungkin kan atau misalnya tumpahan sausnya misalnya gitu jadi gak kelihatan jadi justru gak menarik jadi kalau bisa kalau foto itu harus yang lebih menarik lah mau estetik juga boleh karena tergantung selera gitu jadi tapi kalau dari ayu ayu kayaknya dari pengalaman lebih tertarik ke produk-produk yang menampilkan bahwa produknya ini enak loh gitu kan jadi gak terlalu estetik bener ya gitu kan nah kemudian apa jadi bener-bener lebih mementingkan produknya itu harus kelihatan enak dibandingkan produknya kelihatan cantik gitu kan cantik tuh artinya misalnya sebelahnya gelas lah sebelahnya bunga atau apalah lebih lebih fokus ke produk yang dijualnya gitu jadi inget ya teman-teman mama-mama gitu jadi visual is the key jadi bener-bener oh iya sama kalau misalnya untuk motret juga gak usah mikir terlalu jauh gak perlu kamera misalnya DSLR atau mirrorless yang mahal banget cukup dengan handphone aja sebenarnya bisa tapi tapi tadi diperhatikan cahayanya harus cukup kemudian si produknya itu juga harus terlihat dengan jelas kelihatan enak lah gitu kalau tips and triknya sebenarnya ada sih ada yang pernah ngebocorin ini lah waktu aku sempat IG live sama amelnya foodstories dia ada tips-tipsnya nanti bisa dicari aja di youtube channelnya foodies udah pernah ada soalnya kalau ngomongin tentang gimana sih cara bikin apa visual produknya biar lebih lucu gitu lebih bagus nah itu ada triknya sebenarnya oke kemudian yang ke enam itu adalah berani beriklan jadi maksudnya gimana gitu jadi kalau memang si bisnisnya itu sudah cukup berjalan sudah cukup bagus gitu dari mulut ke mulut dan lain-lain harus berani juga investasi di iklan kenapa jadi lebih baik itu sedikit tapi rutin gitu daripada gak sama sekali gitu ya tapi kalau banyak tapi rutin juga boleh gitu bukan gak boleh tapi tapi poinnya itu adalah harus konsisten jadi agar si apa jadi si calon-calon konsumen ini bisa tersapu tergarap dengan lebih maksimal lagi aja gitu dan kalau misalnya punya budget lagi gitu itu juga bisa kita invest di influencer gitu di influencer juga oke gitu karena mereka juga biasanya kan bentuknya endorse atau review ya gitu jadi tapi yang paling penting itu adalah memilah-milah influencer-nya itu siapa jadi jangan sampai influencer-nya tidak cocok dengan target market atau tidak cocok dengan produknya gitu kan jadi kalau misalnya ya mungkin kalau misalnya jualannya kayak Ayu Somai Dim Sam ya jangan pakai anak-anak influencer yang misalnya anak skateboard gitu kan gak telah menyambung maksudnya makan Dim Sam sambil skateboardan kan gak cocok ya jadi tumpah bener gimana coba sambalnya gitu jadi mungkin ya itu tadi sih jadi harus dicari yang lebih lebih nyambung gitu sama produknya jadi kalau si target marketnya misalnya ibu-ibu gitu ya itu tadi jangan target marketnya ibu-ibu mama-mama di sekolahan misalnya gitu jadi jangan pakai influencer yang misalnya anak punk gitu anak 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 band yang apa ya gue lupa yang alirannya keras gitu kan musik-musik keras jangan yang itu karena gak nyambung gitu kan nah sama teman-teman apa sebelumnya aku juga pengen sedikit ada informasi gitu kan dari kelas-kelasnya foodies gitu jadi di bulan sebentar jadi nanti dimulai di 28 November masih jauh sih sebetulnya tapi ini aku mau infoin aja kita nanti akan buka satu satu kelas itu durasinya itu dua bulan tapi online gitu dua bulan program School of Restaurant Manager jadi disini nanti teman-teman akan diajarin kuasai ilmu lengkap dan terstandarisasi untuk restaurant manager gitu jadi ini tuh buat teman-teman yang pengen jadi restaurant manager atau teman-teman pebisnis kuliner food trainer yang mau ngirim staff bukan staff sorry timnya untuk jadi restaurant manager yang handal gitu nah nanti si pematerinya itu adalah Mas Angga Nugraha praktisi bisnis kuliner CEO dan foundernya overhot ya kelasnya itu akan dimulai 28 November 2020 tapi udah mulai bisa diamankan kursinya itu mulai sekarang jadi teman-teman bisa langsung bisa langsung kunjungi di website-nya foodist disana udah ada e-course-nya apa aja oke kita menuju dua poin yang di belakang gitu jadi ini tinggal tersisa poin 7 dan poin 8 poin bonus dari Ayu silahkan Ayu oke poin yang ketujuh itu karena tadi udah usaha dari offline terus juga usaha online kadang-kadang biasanya orang itu selalu terfokus untuk cari pelanggan baru pelanggan baru pelanggan baru padahal yang kita yang kita perlu perhatikan juga kita juga harus fokus sama orang yang udah pernah beli karena itu biasanya cenderung malah lebih oke karena mereka udah pernah coba produk kita terus mereka tahu itu enak jadi kita lebih gampang gitu untuk ngejualnya lagi jadi walaupun misalnya mama-mama cuma usaha di rumah itu tetap perlu dibikin data pelanggan jadi kita tahu oh ini pernah beli ini pernah beli si B, si C itu di data dia belinya apa terus dia kira-kira sukanya apa jadi nanti itu kita bisa tahu ya karena kan kadang-kadang orang juga pasti kan setiap saat tuh ada banyak banget kan jenis makanan atau usaha kuliner yang muncul kan kadang-kadang kan mungkin orang lupa gitu jadi kalau kita punya data pelanggan tentu enak kita bisa nyapa lagi pelanggan lama kita untuk ngasih tahu eh kita punya misalnya ada produk baru kah atau produk yang dia suka ternyata ada promo kah jadi itu kita bisa tawarin lagi dan cenderung kalau misalnya orang yang udah pernah beli dia pasti akan mau beli lagi karena dia udah udah trust gitu sama kita itu bisa jadi satu trik yang oke sih karena kita juga gak perlu capek-capek lagi kan untuk jelasin lagi kita siapa dan kita menjual apa itu lebih cenderung lebih enak sih daripada kita mesti mengelola pelanggan baru terus karena kalau pelanggan baru kan pasti dia ada banyak pertanyaan terus dia masih meragukan apakah beneran enak atau enggak terus masih masih bingung ntar pengirimannya lewat apa apa gimana segala macem jadi mengelola data pelanggan itu penting banget kayak gitu oke ke delapan dari tadi kan udah bahas apa namanya dari awal gimana nah menurut aku yang ke delapan itu ya ketika kita udah memutuskan kalau kita mau mulai untuk bisnis dan untuk untuk jalan gitu kayak oke aku pengen coba yaudah lakuin aja langsung maksud aku lakuin langsung juga bukan langsung-langsung aja gitu kita tetap harus bikin perkiraan kita harus mikir ini mau dibawa kemana tapi jangan kebanyakan mikir gitu karena ada orang yang bener-bener kayak ah gue bikin bisnis plan dulu ntar abis bikin bisnis plan dia diskusi dulu sama si A diskusi dulu sama Ben ntar kelamaan gitu ntar gak jualan-jualan akhirnya jadi menurut aku harus segera langsung dilakuin terus jangan lupa lakuin yang terbaik terus yaudah biarkan Allah yang melanjutkan segalanya gitu karena menurut aku kita sebagai manusia kita harus ikhtiar yang terbaik aja gitu yang penting kita udah berusaha yang terbaik kita udah belajar kita udah pertimbangin oh kayaknya ini bisnisnya oke nih bisa nih dilakuin dari rumah dan kayaknya cocok untuk aku terus apa namanya kayaknya mungkin nih aku bisa jualin kesini 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 udah kebayang gitu yaudah jangan lama-lama langsung dilakuin aja karena kalau enggak ntar keburu ketinggalan kereta karena makin nah hari itu banyak banget orang yang jualan dan banyak banget orang yang apa ya ya itu kita jangan sampai ketinggalan kereta lah gitu harus cepat-cepat lah oke paling aku coba recap singkat aja gitu yang poin ke tujuh itu adalah setelah capek-capek jualan beriklan dan kawan-kawan itu berarti yang poin nomor tujuh itu adalah kita harus mengelola mengolah data pelanggan gitu jadi betul-betul harus fokus ke yang sudah pernah beli dulu aja gitu jadi mengakuisisi it's a good thing gitu tapi tetap kita harus fokus sama yang sudah ada yang udah pernah beli kenapa? karena mereka udah pernah beli udah pernah coba jadi kita gak perlu capek-capek lagi jelasin kita siapa dan produknya apa ada juga kita bisa mulai mengulang kembali gitu jadi kalau ada produk baru atau mau beli lagi mereka udah lebih tahu gitu kan udah lebih tahu apa yang kita jual kemudian yang ke delapan itu adalah ya kerjain sekarang kerjain yang terbaik kemudian ya biarkan Allah yang bekerja biarkan Allah yang bekerja jadi diridoi atau enggak gitu kan iya oke aku coba ntar aku coba recap singkat aja kali ya soalnya tadi ada yang nanya boleh diulang gak telat gabung katanya gitu nanti tapi bisa disaksikan di IGTV atau di Youtube channelnya Foodies ya gitu kan jadi aku ulangin ada delapan poin tadi adalah yang pertama adalah yang pertama sebentar adalah be trusted gitu jadi harus bisa dipercaya diri sendirinya itu siapa yang jualan itu siapa jadi yang pertama itu adalah be trusted yang kedua adalah produknya harus bisa sudah tervalidasi produk tervalidasi yang ketiga itu adalah selling atau jualan dari lingkaran terdekat keempat adalah maksimalkan channel online yang kelima visual is the key yang keenam adalah berani beriklan yang ketujuh mengelah data pelanggan yang kedelapan do it now do your best and let God do the rest jadi ya jadi ini delapan poin dari Ayu yuk aku mau nanya aku yang nanya boleh ya gitu sebenarnya agak penasaran gitu sebenarnya agak penasaran juga kalau di AP Kitchen itu pastinya gak Ayu sendirian lah ya gitu pasti udah punya tim kan ya tempat aku sendirian juga sempet terus oh sempet ya karena kan emang ini memang aku basicnya emang karena maunya di rumah gitu karena emang aku juga dari dasarnya pertamanya aku apa namanya pengennya ya itu tadi karena alasan AP Kitchen dibuat tuh aku kayak oh iya besok-besok kalau misalnya aku udah nikah terus aku punya anak ya aku pengen kerja tapi ya kerjanya dari rumah aja gak mau kemana-mana gitu jadi tadinya aku cuman pikirnya kayak sejujurnya impel aja kecil gitu namanya AP Kitchen ya karena emang bener-bener dari dapur aku sendiri kayak gitu tadinya gitu tapi abis itu ya lama-lama mau gak mau memang kita harus butuh bantuan orang lah kalau enggak pegel juga ya pusing kalau sekarang ada berapa sih staffnya tinggal lah oh jadi cuma berdua atau kamu sendiri enggak berdua oh berdua gitu jadi udah ada temen yang bantuin lah ya gitu iya tadinya jadi kalau tadinya aku malah bertiga sih sebenarnya tadinya bertiga karena ada temen aku yang bagian ngurusin dapur tapi akhirnya aku jadinya kayak lepasan gitu aja sama dia jadi aku kayak ambil barangnya dari dia tapi aku semuanya ngurusin sendiri gitu karena emang setelah jalan aku ngerasanya emang bener-bener aku konsep di rumah tuh udah aku gitu karena kalau misalnya aku ngurusin yang produksinya juga aku kayak gak kuat gitu deh mesti mesti ngurusin yang bahan baku dan lain-lain dan lain-lain gitu jadi aku kayak udah deh kita lepasan aja gitu oh jadi timnya tuh sebenarnya 2 plus 1 lah ya bisa dibilang ya iya 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 2 plus 1 cuma yang produksi itu produksi dan bahan baku sebenarnya ayu sama yang tadi itu yang lepasan itu ya gitu tapi kalau untuk kayak admin pengiriman dan lain-lain berarti ayu sama yang tim yang satu lagi yang jadi sebenarnya ya gak harus banyak-banyak banget kali orangnya berarti cukup 2 plus 1 juga sebenarnya possible-possible aja ya karena aku ngeliatnya kalau ATK Kitchen sekarang apalagi dengan adanya corona aku ngeliatnya wah ini berkah bayi kecil nih jadi gak terlalu kena goyang banget gitu loh kalau kayak bisnis harus apa udah ada yang sewa tempat karyawan yang banyak-banyak semacam ya aku kayak berkah timnya mini jadi gak terlalu berat jalan-jalan aja gitu dan menurut aku memang ini cocok banget untuk mama-mama di rumah kayak yang kayak gini aja itu sebenarnya udah cukup oke gitu dan apa namanya tanah aja gitu daripada hal-hal yang tidak berguna tapi berarti kalau kayak apa sih prediksi cash flow yang gitu-gitu keuangan berarti ayu juga ya aku-aku juga yang ini makanya karena aku tipikal orang yang emang kalau sesuatu aku maunya dari aku dulu sih gitu karena aku ngerti aku pengen belajar jadi kayak dari Ape Kitchen tuh aku bener-bener kayak belajar sendiri gitu tanya-tanya aku kayak ah emang kita harus nulis nih siapa aja yang beli pusing ah tapi ternyata memang itu perlu gitu terus kayak pengeluaran tadinya masih campur aduk gitu bener-bener aku Ape Kitchen tuh bener-bener gaya gaya koboy aja gitu kak bener-bener jalan aja gitu kayak uang antara Ape Kitchen sama uang aku masih nyambung kayak udahlah biarin aja lah biarin aja yang kayak gitu-gitu jadi kayak lama-lama akhirnya ke struktur sendiri gitu sempat juga aku pegang sendiri pun aku jadi ngerasain wow ternyata jadi admin capek guys menurut aku tuh ini banget sih kayak bener-bener belajar semuanya dan aku emang semangin kayak gitu jadi aku bener-bener tau makanya kayak waktu awal-awal pun ada temen aku yang ngurusin apa bener-bener bikin dari produksi aku juga tau apa aja yang harus dilakukan cuma abis itu aku ngelar kayak gue gak cocok nih kayak gue gak bisa nih kayak gitu-gitu kayak oh iya kayaknya aku ngelakuin part yang emang aku bisa dan aku suka terus kalau ini apa nah kalau misalnya foto-fotonya apa gitu kan kemarin aku lihat satu-satu tuh kan bagus-bagus ya itu yang motret siapa? aku juga misalnya temen aku yang tau aku juga kadang-kadang kayak eh ini adminnya Ayu ya ngaku loh ngaku loh aku juga digodain sama temen-temen aku jadi jadi emang kalau misalnya foto AP Kitchen setelah ini masih aku gitu padahal emang kita bisa sih kayak hire orang untuk foto yang bagus dan lain-lain gitu cuman karena itu tadi balik lagi aku memang target mafet aku tuh ya orang-orang lingkungan deket yang segala macem jadi aku masih belum tuh ngelakuin yang kayak foto pake fotografer aku masih pake aku aja kayak foto-fotoin sendiri barang sebelum bisnis AP Kitchen dulu aku pernah kayak jadi blogger-bloggeran slut-blogger gitu oh iya saya pemirsanya loh masih ada gak sih? masih ada sih? masih ada sih? masih ada sih? lagi mau dipenerin lagi cuman kayaknya aku pusing jadi emang aku karena aku suka makanan aja sih jadi kayak ini fotonya kayak harusnya gini deh kayaknya gini deh harusnya gini deh kayak gitu-gitu sih belum belum yang profesional banget cuman kayak modal beli apa sih di Tokopedia eh gak boleh nyebut brand ya langsung langsung cari background-background yang oke gitu terus yaudah foto-foto sendiri aja pas lagi siang lagi terang gitu foto-foto sendiri kayak oh yang ini bagus yang ini enggak gitu jadi bener-bener semuanya dilakuin tim kecil gitu aku masih turun langsung sendiri kadang-kadang gitu oh kejajahan kemarin pas gue beli tuh adminnya Ayu ya kayaknya ya apa-apa aku kasih-salan gak ada naku loh gak ada apa-apa agak putus-putus aku tahu kasih-salan aku kasih-salan gak ada naku soalnya ini rutin masak mulu ini sebenarnya ada yang nanya tapi pertanyaannya potong dari bahasa Okun kapan kita bisa memulai marketing dengan cara meng nah itu dia ilang coba kalau buat bahasa Okun kalau lagi nonton bisa gak diketik dong sambungannya kapan kita bisa memulai marketing dengan cara apa gitu nanti ditungguin lah pokoknya salah ya gak tau mungkin kalau aku boleh nebak nih mungkin maksudnya mungkin maksud dia kan tadi kan si Ayu kan sempat ada di poin ke-6 tuh kan berani beriklan ya mungkin maksudnya lebih ke gini kapan sih sebenarnya saatnya kita membaca kita tuh udah perlu beriklan kan pasti kan kalau pertama-tama pasti gak pake iklan kan nah iklan influencer dan lain-lain lah itu kupikir mirip-mirip lah kapan sih saatnya waktu kalau Ayu mulai kapan apakah omset tertentu apakah mungkin waktu tertentu kalau Ayu memang Alhamdulillah mungkin karena background pekerjaan aku yang dulu jadi aku punya banyak teman jadi kalau aku makanya tadi aku bilang aku berdasarkan pengalaman aku nomor satu tuh invest di diri kita sendiri pertama betrusted dan lain-lain otomatis juga kita punya teman banyak jadi sebenarnya influencer itu gak harus yang followersnya banyak gitu jadi teman-teman kita sendiri pun yang kita rasa dia suka posting-posting itu bisa juga kita jadi influencer gitu maksudnya dengan kayak eh lo bantuin gue dong posting gitu aku masih suka gitu kok kayak sama teman-teman gue lagi duduk mengkrong gitu kayak eh lo bantuin dong like Ape Kitchen lo bantuin dong ini posting-ini gitu karena ya sama sahabat sendiri gitu kan kayak bantuin dong gue kan lagi usahanya gini-gini kayak gitu jadi menurut aku itu salah satu keutamaan kita kalau terjun di bisnis apalagi kita pegang sendiri kita harus bener-bener ngasah diri kita sendiri sih makanya tadi aku bilang kayak kita harus belajar terus belajar belajar-belajar jadi nanti kita bisa ngandelin insting kita oh kayaknya kita udah perlu udah perlu nih untuk ngiklan karena kok kayaknya stuck ya penjualan terus kayaknya kita ada produk baru harus diiklanin nih yang kayak gitu-gitu jadi itu emang karena di kasusnya setiap orang beda-beda gitu kalau misalnya bukanya dari Ape Kitchen ya Ape Kitchen Alhamdulillah memang aku punya beberapa temen yang bisa aku andalkan untuk menjadi influencer kadang-kadang juga mereka yang beli terus mereka posting sendiri gitu Alhamdulillah makanya jadi kayak apa namanya ini aja sih kita harus pinter ngeliat momen dan peluang gitu jadi gak harus yang selalu beriklan tuh gak harus selalu yang wah kok gitu ya 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 jadi maksudnya beriklan mungkin bukan harus melulu pake ads kali ya walaupun itu juga oke dikerjain tapi bisa juga lewat influencer ya kirim-kirim makanan gitu ya kayak gitu kita makanan lagi pula makanya aku bilang juga tadi di poin ke delapan terakhir itu let that do the rest karena menurut aku juga aku jualan Ape Kitchen itu part of ibadah ya apalagi kalau jualannya makanan terus kita kasih ke temen-temen kita terus kan makanan kan dimakan jadi tenaga terus kalau mereka sholat mereka doa gitu itu datap pahala jadi itu menurut aku perdagangan yang plus-plus gitu jadi sambil nyari pahala juga terus tapi sambil nyari segi materi juga kayak gitu jadi itu menurut aku kayak oke banget nih gitu loh ini keren loh tadi maksudnya kan biasanya kan kalau pedagang kan mikirnya gitu ya pokoknya kalau gue kasih-kasih ke influencer-influencer intinya gue dapet benefitnya apa oh iya nanti di posting itu aja tapi tadi kalau dari Ayu ada plus bonusnya tadi ya dapet pahalanya juga ya keren loh ini konsepnya gitu jadi gak cuma ngomongin materi duniawi kalau ya maksudnya gak cuma gue dapet gue dapet benefitnya apa dong kan gitu ya jadi dapet benefitnya kalau kita udah ngasih makan orang bukan cuma kita dapet benefit di postingin kita dapet apa ya ibaratnya kayak review gratis tapi dapet juga pahalanya gitu ya makanya aku tandain gitu temen-temen yang kelihatan wah ini ibadahnya kencang nih pas dia masih suka aku kasih makanan gitu oh gitu ya berarti harus nyari influencer-influencer yang kayaknya ibadahnya kencang gitu gitu biar benefitnya itu plus-plus bonusnya tambah gede gitu ya namanya kita minta doa sama orang sholah kan juga salah satu sebab doa terkabul loh jadi kayak tuh diniatinnya kayak gitu sih gitu tapi lurusin niat juga jangan jangan niatnya yang macam-macam aneh gitu berarti tadi sebenarnya kesimpulan dari pertanyaanku yang tadi ya maksudnya kapan kita saatnya beriklan itu berarti kalau misalnya penjualannya mungkin bukan stuck ya tapi mungkin kalau kita awal launching kan grafiknya mesti naik terus tuh mungkin pada saat grafiknya udah mulai turun eh bukan turun udah mulai rata lah gitu lah itu kayaknya mungkin saatnya beriklan kali ya iya gitu tapi kalau misalnya untuk awal usaha dulu yuk itu sebar-sebar ke influencer juga ke temen atau gimana awalnya aku awalnya waktu itu karena aku waktu itu alhamdulillah pas mulai aku ingat banget pas ramadhan ya produk kan kayak dimsem gitu kayak buat ibu-ibu dan temen-temen tuh kayaknya oke banget gitu jadi waktu itu sih aku gak sempet sebar terus emang aku juga ngasih ke temen juga niatnya bukan untuk supaya di review sih karena aku sekalian aja gitu kayak biasanya kan kalau kirim-kiriman barang kalau misalnya lebaran atau puasa kan apa namanya suka pada kirim-kiriman makanan tuh wah itu udah perang tuh kirim-kiriman makanan aku kayak asik aku sekarang punya produk sendiri jadi aku bisa kirim perbekanku gitu daripada aku yang lain bener-bener banget bener kalau waktu itu sih aku emang niatnya emang kayak emang karena mau ngasih gitu karena aku tipikal yang kayak kalau ada temen mau beli aku kayak untuk pertama lo coba dulu deh jangan beli deh gak enak gitu karena aku emang ya itu mungkin karena basicnya aku pertamanya bukan pedagang ya jadi ketika kayak ada temen beli aku mulai kayak aduh gak sedih gue kasih aja dulu ya ntar gitu-gitu jadi pertama-tama emang niatnya aku sih supaya temen-temen nyobain sih kayak gitu dan aku alhamdulillah lumayan peda dengan produk aku jadi aku merasa ya kalau mereka suka juga pasti nanti mereka akan beli lagi gitu kan cepatnya kasasa akhirnya bilang iya bener iya bener gue disampling loh disampling loh habis itu jadi beli lagi kepincut yaudah oke paling kayaknya ini waktunya juga udah mau habis sebetulnya 17.30 oke paling segitu dulu thank you banget ayu mungkin next time kalau disuruh sharing-sharing lagi mau oh iya kayaknya tadi belum ini deh apkitchen tuh at apkitchen ada underscorenya kalau gak salah ya nah gitu jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran gitu kayak apa sih apkitchen yang dari tadi diomongin mulu sama ayu gitu nah boleh mungkin kunjungin ke oh ya di akunnya ayu juga ada pasti ya ayu pratiwi ya di at ayu pratiwi atau di at apkitchen oh iya hampir lupa kita foto dulu ya lupa saya hampir jadi settingan yang pertama gagal soalnya enggak kok enggak terlalu gelap kok aku ini dulu oke jadi teman-teman bisa di print screen dulu aku mau bergaya dulu mau ayu gitu di print screen jangan lupa di post di social medianya masing-masing ya di apa di IG story masing-masing bisa tag at kudis.id tag juga at ayu pratiwi atau at apkitchen underscore ya kayaknya ya oke ayo coba kita ini dulu kita bergaya dulu ya 1 2 oke terima kasih ayu buat ngobrol-ngobrolnya sore ini ya semoga dari 8 poin itu kalau dikerjain dikerjain dengan bener-bener sama teman-teman triknya itu bisa membantu untuk bikin penjualannya meledak penjualan meledak intinya intinya aku cuma mau sedikit resume dan ngasih kesimpulan sih sebetulnya bahwa ternyata apa bisnis di rumah itu juga gak perlu mikir yang terlalu rumit karena seorang ayu pratiwi aja bisa kalau ngerjain itu semua ya ya asal mau belajar asal mau belajar kemudian ya mau repot juga gitu kan mau repot juga dan mau apa ya dan mau jualan itu gak pakai malu gitu ya sama hati-hati tuh teman-temannya ayu ya pasti udah hafal lah tiap hari tiap-tiap ketemu eh posting dong sama produk-produknya nah pinjem dong handphonenya buat naik-naik naik-naik kitchen gitu oke paling segitu dulu dari aku dan dari ayu mungkin ayu mau pamit dulu sama teman-teman food trainer ya terima kasih ya semuanya semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat dan bisa dipraktekan langsung jadi semoga semuanya sehat-sehat selalu oke kalau gitu thank you banget ayu untuk sore hari ini thank you juga buat semua food trainer yang udah stay cuan disini jangan khawatir kalau misalnya telat ikutan itu tetap masih ada di IGTV-nya foodist.id dan juga nanti besok akan di upload di foodist youtube channel oke segitu dulu dari saya thank you ayu thank you semua food trainer Indonesia sampai ketemu nanti di foodist on sharing selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati